Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Manda Dan kali ini Manda mau bikin lodeh Tahu bakso Nah, bahan-bahannya sederhana banget Dan sekarang aku mau Bikin tahu bakso yang beku ini Jadi bisa dimasak Kita airfryer dulu ya Sembari menunggu tahunya di airfryer Bahan yang diperlukan adalah Bawang merah, bawang putih Cabai rawit, cabai hijau Pastinya daun salam Dan juga ada santan cair Nah, ini aku pakai kompor listrik Seperti biasanya Jadi kalau lampunya mati Gak bisa masak Nah, sekarang aku mau siapin dulu Bahan-bahannya Nah, bahan-bahannya Sekarang kita potong-potong seperti biasa Mulai dari cabai hijau Yang di Kiris miring Seperti ini Kemudian nanti kita pilih Berapa jumlah cabainya Nah, ini aku selesaikan dulu Memotong cabainya Nah, setelah cabainya diiris Semuanya seperti ini Kemudian kita mulai iris Bawang merah dan bawang putihnya Tuh, teman-teman mau mengirisnya Bulat Atau mau panjang-panjang seperti ini Sesuai selera ya Dan kalau bawang merah dan bawang putihnya besar-besar Enak, dia bisa dipotong slice Kayak gitu Kalau kecil Ya, bulat aja sih Nah, sembari menunggu Apa namanya Tahunya tadi Kita nyalakan api Kita nyalakan kompor listriknya Aku pakai yang maksimal Nah, kemudian Aku tuang disini air Tuh, teman-teman Kurang lebihnya Sesuai selera ya Kalau aku sih Nanti kan Santannya cuma satu ini ya Satu Pouch gitu Jadi kurang lebih airnya ini 500 ml Kemudian Kalau airnya sudah Masuk Kita biasa tutupin Biar apa Supaya dia Tekas mateng Nah, kita tutupin Nah, kalau sudah Tuh, ini agak panas sedikit Kemudian Kita masukkan Disini adalah Bawang merah Bawang putih Dan juga cabainya Enggak masukin aja Terus daun salam Masuk semuanya Kalau lodeh itu Cuma seperti ini ya Teman-teman Kemudian kita tutupin Nah, sembari menunggu Kita keluarkan Tahunya Dari air fryer Kemudian kita potong-potong Nah, ini dia sudah Bisa dipotong-potong kan Kalau teman-teman Suka nih Neda tahu bakso Neda tahu bakso Jadi nanti itu Lodehnya enak banget Ini kesukaannya panda Dan bikinnya itu gampang banget Tahu bakso-nya Cuma tinggal pesen Jadi ada Penjual yang datang Setiap hari Kamis dan Sabtu Tinggal beli Rp10.000 Rp30.000 Nah, seperti ini Kita potong-potong Sudah, tinggal menunggu Dimasuk-masukkan Gampang bukan? Nah, dalam waktu 5 menit Dengan stir fry Aku pilihan menunya Ini dia sudah langsung mendidih Seperti ini teman-teman Tuh, jadi Pakai kompor listrik juga Tidak masalah kan Ternyata Bisa banget Masak Kayak gini Tidak pakai ribet Nah, kemudian Kalau sudah Tuh, ini Tinggal aku masukin Tahunya Tahunya Tuh, dimasukkan tahunya Seperti ini saja Nah, ini Keenam tahu Sudah Aku potong-potong Yang tadi Nah, kemudian Kita tutupi dulu Sampai dia meresap Nanti baru kita masukkan Nih Santan cair Nah, sekarang Kita tambahkan Disini adalah Gula Aren Nah, ini sayangnya Gula arennya tuh Tuh, kayak gini Mungkin dia Di lingkungan sini Agak panas ya Kemudian kita Beri segini Nanti Menyesuaikan Sesuai dengan selera Teman-teman Kemudian Kita masukkan Kim salt Tuh Kim salt Aku masukin Kurang lebihnya Segini Segini Kemudian Baunya udah lodeh banget Nih Kemudian aku Beri Nih Santan Sini Cukup Di sobek Bagian Salah satunya Nah, dan lalu Dituang Sudah Lalu Seperti biasa Mari kita Datakan Baunya Ini udah Lodeh banget Ala Jawa Ya kan Nih Tinggal kita Tunggu sampai Gula Jawanya Sudah Larut Kemudian Semua Mendidih Bila kita Baru Terasa Segampang Ini aja Masak Dari Dapur Manda Nah Siapa bilang Masak Pake kompor listrik Lama Nah, ini Aku Alhamdulillah Ya teman-teman Ini 10 menit Dia udah Tuh Mendidih Kayak gini Nah Udah Mendidih Seperti ini Ini tuh Udah Sebetulnya Udah Aman-aman banget Kalau kita Bikin masakan Itu 10 menit Udah Seperti ini Udah Sip Jadi Nggak ada Masalah Kemudian Ini tinggal Menunggu Dia tanak Nah Untuk Membuat Dia tanak Itu Yang harus Dilakukan Adalah Aku Mengecilkan Panasnya Biar Nggak habis Santannya Aku Pakai Disini Biasanya Water Aja Boiling Water 350 Watt Dan Kita tunggu Kurang lebihnya Sampai 10 menit Biar Nanti Meresap Ketahu Bakso Dan Enak Nah Actualnya Ini adalah 15 menit Ya Teman-teman Udah Seperti ini Aja Tuh Alhamdulillah Gampang Pakai Banget Sekarang Aku mau Icip dulu Seperti apa Rasanya Ya Nah Kita icip dulu Bismillahirrahmanirrahim Seperti apa Ya Masya Allah Tabarakallah Nah Alhamdulillah Jadi Sudah Matang Sudah Dicicip Sudah Enak Banget Dan Ini Semua Dimasak Dalam Waktu Kurang lebih 20 menit Saja Sekian Dari Dapur Manda Kita Matikan Dulu Oke Kompor Listriknya Sekian Dari Manda Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ditunggu Untuk Semua Cerita Dapur Manda Dan Yang Pastinya Gampang Gampang Ya Sekian Dari Manda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 selamat menikmati